Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini guys part 2 nya untuk sistem pengobatannya yang kemarin ini adalah part 2 nya kita disini sudah mulai ngelakukan proses perandingan mesin dan sistem sirkulasi jadi butiran dari obatnya ini sudah berbentuk gel dan tinggal proses pengendapannya aja lagi kita running terus nyala sampai kurang lebih sekitar 2-3 jam baru kita matikan ini sudah mulai nampak nah untuk obatnya nanti kita bahas di akhir video biar yang lainnya juga lebih paham semua ini kolamnya besar kurang lebih sekitaran 650 nanti saya berbagi ilmu tentang cara pengobatannya sama takaran dari obat kolamnya ini dan berapa macam media pengobatan treatment kolam renang yang skalanya besar seperti ini agar besok pagi itu bisa sudah jernih oke tinggal kita tunggu hasilnya besok pagi proses pengendapannya seperti apa terima kasih 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 terima kasih